Selamat memasuki burun, inai untuk kembali ke tanah selanjutnya. Banyak lagi peristiwa lain yang terjadi pada hari 10 bulan Muharram itu yang menunjukkan sebagai hari yang bersejarah, yang penuh kenangan dan pelajaran yang berharga. Sayyidina Aisa R.A, istri Nabi Muhammad S.A.W menyatakan bahwa hari Asura adalah hari orang-orang kureh berpuasa di mata jahilnya. Rasulullah S.A.W juga ikut mengerjakannya. Setelah Nabi beristirah ke Madinah, beliau terus mengerjakan puasa itu dan memerintahkan para sahabat agar berpuasa juga. Setelah diwajibkan puasa dalam belakang matahari, Nabi menetapkan Barang siapa yang mengenai berpuasa Asura, berpuasalah. Dan siapa yang tidak suka, maka boleh meninggalkannya. Hadis Imam Bukhari Muslim, nomor 1987. Sepatan pada hari ini tanggal 9, bulan Muharram itu tanggal 10. Kita digunakan untuk berpuasa namanya puasa Tahu'at atau puasa Tahu'at. Menimayatkan bahwa saat Nabi menirap ke Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi di sana mengerjakan puasa Asura. Nabi Kul bertanya tentang alasan mereka berpuasa. Mereka menjawab, Allah telah melepaskan Musa, dan umatnya pada hari ini. Yaitu, Fetan dan Barat Ntaranya. Lalu Musa berpuasa pada hari ini, dalam rangka bersyukur pada Allah. Nabi bersyukur, aku lebih berhak terhadap Musa, dari mereka. Maka Nabi pun berpuasa pada hari ini, dan menyuruh para sahabatnya agar berpuasa dikir. Terima kasih telah menonton!